Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YulekaHOT Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Gimana cara menghapus tag pada aplikasi GitKontak Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu Untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan gaptek yang sudah mendarah daging Dan jangan lupa singgol loncengnya juga Jadi perlu kamu tahu bahwa kita itu memiliki tag yang bisa dilihat oleh orang lain Seperti ini saya bisa melihat melik tag orang lain ya Di sini C itu punya 2 penanda, kita klik di sini Di sini dia punya 2 Olin dan C Nah kemudian kalau kalian itu ada yang tidak suka tagnya itu terlihat Memang bisa ditutupi dengan cara seperti ini Kita klik lainnya, kemudian silahkan klik pengaturan Lalu di sini ada pengaturan mode pribadi Kita klik ini, kemudian silahkan diaktifkan untuk tidak terlihat tagnya Namun kalau kalian ada yang tidak suka soal 1 tag bisa dihapus Caranya mudah tetap pada lainnya ini ya Kemudian kita klik profil kita Nah lalu di sini kan ada banyak tuh untuk tagnya Kita bisa menghapusnya itu bukan di klik tapi digeser ke kiri Seperti ini saya contohkan Apa ya KMS ini saya contohkan saya habis ya Caranya kita geser ke kiri seperti ini Kita geser sampai mentok ya Kalau ke kanan tidak ada Jadi pilihannya cuma dihapus Kita geser ke kiri sampai mentok Nah sampai muncul seperti ini Mengapa Anda ingin melaporkan penanda ini Nah ini itu fungsinya supaya kita lapor dan dihapus oleh aplikasi gate kontak Caranya silahkan dipilih ada 3 ini Konten tidak layak penanda ini tidak mewakili saya Saya menyarankan untuk pilih yang nomor 2 ini Penanda ini tidak mewakili saya Kemudian kita klik laporkan Apakah Anda yakin Nah disini bisa kamu baca ya Penanda ini akan dihapus dari daftar Nah berarti ini fungsinya untuk menghapus penanda atau tag yang kita miliki Kita tinggal klik ok Kita tunggu prosesnya dan kita bisa lihat sendiri Ada tag yang dihapus di bawah ini ya Nah Tetapi disini bisa kamu lihat Bisa kamu lihat bahwa tag tadi yang kita hapus itu bisa dikembalikan Yaitu kita tinggal klik membuat jadi terlihat Bisa kamu lihat ya itu Kemudian kita klik Dan KMS muncul lagi Oke jadi itu untuk cara menghapus atau menghiden ya Atau menyembunyikan tag di aplikasi gate kontak Semoga bermanfaat Like kalau suka dan dislike kalau tidak suka Kita ketemu lagi di video tutorial teknologi selanjutnya Oke gitu aja